Intro Meski telah direncanakan pengadaan sejak tahun 2015 silam Sampai saat ini progres pengadaan pesawat tanker untuk TNI Angatan Udara terbilang lamban Bangun kekuatan pertahanan Indonesia Padahal Panglima TNI Marskala Di Jayanto pada akhir 2017 pernah menyebut jumlah 4 unit pesawat tanker yang akan diakui sisi Indonesia Meski belum ada kabar perjanjian kontrak pembelian dengan salah satu manufaktur pesawat Belum lama ini ada kabar bahwa TNI Angatan Udara telah menuntaskan kajian dan evaluasi teknis untuk pengadaan pesawat tanker tersebut Hasil evakuasi sesuai dengan dugaan belakang ini Bahwa pesawat tanker nantinya harus mampu melakukan proses aerial revolving Dengan metode host dan bom Tentu mudah dibahami Lantaran pesawat tanker TNI Angatan Udara Nanti dapat menyusui jenis pesawat tempur Dengan host seperti Hawk 209 dan Sukhoi SU-27 maupun Sukhoi SU-30MK2 Dan pesawat tempur dengan bom seperti F-16 Fighting Falcon Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!